langkah pertama adalah primer primer berguna supaya makeup kita lebih tahan lama dan selain itu karena nanti kita akan banyak proses blending jadi itu memudahkan kita untuk memblending foundation dan juga highlighter dan juga controlling tahap kedua adalah foundation seperti yang kamu lihat foundation yang aku gunain ini adalah satu warna lebih terang daripada warna kulit aku metode ini aku gunakan supaya aku enggak pakai concealer lagi karena kalau kamu banyak lihat tutorial di Instagram atau YouTube biasanya mereka setelah pakai foundation mereka pakai concealer yang warnanya lebih serang jadi karena aku udah pakai foundation yang warnanya lebih terang daripada kulit aku aku enggak perlu pakai concealer lagi aku anjurkan untuk menggunakan foundation yang medium atau full coverage untuk menggantikan concealer dan untuk contouring tulang pipi aku buat garis dari cuping telinga aku menuju ke arah bibir aku dan aku berhenti di bagian arah luar bulan mata aku aku menggunakan foundation cream yang warnanya dua atau tiga warna lebih gelap daripada warna kulit aku jadi untuk contouring kita kita sesuaikan dengan bentuk wajah kita sesuaikan dengan bentuk wajah kita karena wajah aku bulat jadi aku beberapa bagian dari wajah aku seperti tulang pipi dahu dahi dan juga bagian samping samping wajah aku aku kontor untuk menciptakan ilusi muka aku lebih tirus dan juga karena bentuk hidung aku datar dan juga bulat maka aku juga harus kontor bagian hidung aku langkah selanjutnya adalah blending langkah ini ini sangat penting supaya contouring kita dan highlighting kita itu kelihatan natural proses ini memang agak makan waktu tapi ini berguna banget supaya hasil akhirnya nanti kelihatan natural dan membawur secara sempurna kalau kamu tidak punya brush atau kamu nggak comfortable blending dengan brush kamu juga bisa menggunakan sponge nah kalau brushnya itu udah mengambil foundation yang gelap itu terlalu banyak kamu bisa bersihin dengan tisu basah dan untuk bagian hidung biasanya aku blending dengan jari dengan brush yang lebih kecil ukurannya dan untuk bagian yang terang di bagian hidung aku aku blend dengan menggunakan sponge yang agak basah dan kalau di bagian highlight di bagian hidung tidak terlalu kelihatan aku biasanya tambahin lagi dengan foundation yang tadi aku gunain setelah itu aku men set bagian yang tadi warnanya lebih terang bagian highlight aku set dengan loose powder hari ini aku hanya menggunakan powder dengan tipis-tipis saja karena muka aku lagi kering karena disini lagi musim dingin jadi aku hanya pakai terus powdernya sedikit aja supaya muka aku nggak kelihatan lebih kering dan pecah-pecah setelah itu aku menggunakan highlighter setelah itu aku menggunakan highlighter untuk menonjolkan bagian 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 yang aku ingin tonjolkan seperti bagian tulang bibir aku dan juga hidung aku dan juga di atas bibir aku dan untuk mempertegas contouring aku menggunakan bronzer atau juga biasanya aku menggunakan powder yang tiga warna lebih gelap daripada kulit aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu untuk bagian hidung aku menggunakan jari aku dan untuk blush on aku aplikasikan di bagian pipi antara highlighter dan juga contouring setelah itu aku baur dengan fluffy brush selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahap terakhir adalah spray dengan fix plus di sini aku menggunakan cat fondi spray gunanya supaya make up nya gak terlihat cakey dan lebih natural selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati